Neraka Hitam Jilid 15 Leng Jin, kau telah berusaha dengan sepenuh, jika gurumu tak mau menurut, hal ini merupakan suatu kejadian yang apa boleh buat, kau tak usah bersedih hati. Di sekitar itu masih banyak jago tersembunyi, kau jangan terlalu jauh meninggalkan tempat ini selesai berpesan kepada si Leng Jin, dia berpaling kembali dan bersiap sedia untuk menolong mereka yang terkurung dalam lembah, mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya, pikirnya kemudian, inilah kesempatan yang paling baik untuk menyelidiki soal pembunuhan atas diri Sumagiyokya, Yaa, aku tak boleh lewatkan peluang ini dengan begitu saja berpikir demikian, dengan suata lantang di alantes berseru. Jin Hian, kok si piau, seng cucu sinar matanya dialihkan ke wajah BWS Uyok, ketika sepasang matanya bertemu dengan sepasang metu BWS Uyok yang jeli, kedua belah pihak sama-sama merasakan hatinya amat pedih. Dengan cepat Hoa Ing-Liong menenangkan kembali hatinya, kemudian melanjutkan, masih ada BWS Kau Chu, mumpung hari ini semua jago dari pelbagai daerah berkumpul semua di sini, aku ingin minta bertanggungan jawab kepada kalian semua atas kasus pembunuhan terhadap diri Sumagiyokya ku. Kok si piau tertawa tergelak sesudah mendengar perkataan itu, ujarnya, Hoa Yang, melihat kera kerjamu yang selalu berusaha menyelidiki dan mencari tahu tentang peristiwa pembunuhan tersebut, Baiklah pun sin kun memenuhi harapanmu itu, hari ini akan ku berikan keterangan yang sejelas-jelasnya kepadamu bahwasannya Hoa In-Liong sampai dikirim turun gunung, tak lain tujuannya adalah untuk menyelidiki soal pembunuhan atas diri Sumagiyokya Dan kini meski situasi telah berubah, persoalan itu pun sudah tidak penting lagi, namun pemuda itu merasa berkewajiban untuk mencari tahu latar belakang dari duduk persoalan yang sebenarnya Tak heran kalau hatinya segera berdebar keras setelah mengetahui bahwa hasil penyelidikannya segera akan diketahui, seraya menjura di Alantes berseru, aku mohon bisa mengetahui keterangan yang sebenarnya Kok si piau tertawa dingin, katanya, ada pun yang menjadi sebab kematian Sumati yang cinta lain adalah ia mati sebagai korban ulah keluarga Hoa kalian, tentu saja di samping itu dikarenakan tindak tanduknya yang keji dan tak kenal Ampun di masa lalu, sedangkan kematian KHO Gihun adalah disebabkan ia berhianat kepada Kiu Im Kau Hal ini menyangkut soal lurusan pribadi perkumpulan yang bersangkutan Sumati yang cing dikenal sebagai Kiu Mya Kiam Hek, jago pedang bernyawa sembilan Dia merupakan manusia paling kejam dari kelompok kaum lurus, ilmu silatnya tinggi dan jarang ada yang bisa menandinginya Berita tentang kematiannya telah menjadi berita topik dalam dunia persilatan waktu itu, maka ketika latar belakang Peristiwa pembunuhan ini segera akan terungkap, semua sobat-sobatnya maupun lawan-lawannya ikut merasa tegang untuk mendengarkan keterangan itu Untuk sesaat lamanya, suasana di sekitar sana menjadi sepi, hening dan tak kedengaran sedikit suara pun Ciu Tian Hao adalah sahabat paling akrab dengan Sumati yang cing Ia tak kuasa mengendalikan emosinya lagi, dengan suara keras teriaknya Siapakah otak dari pembunuhan ini tentu saja aku, pun sin kun jawab kok si piau angkuh Kho Gi Hun adalah pengkhianat dari perkumpulan kami ujar BWSU Yok Dingin Sedang kami pun hanya bertindak untuk membersihkan perguruan dari manusia laknat Tindakan kami tidak terhitung suatu pembunuhan, tapi bila ingin mengetahui siapa otaknya Tentu saja orang itu adalah pun kau cu sendiri Jin Hian tertawa-tawa, ia berkata pula Perkumpulan kami mempunyai dendam paling mendalam dengan Sumati yang cing Bila ada yang ingin membalaskan dendam bagi kematiannya, silahkan menuntut langsung kepada Lohusen Cucu tertawa tergelak Katanya kemudian, Ciu Lokui, setan tua Ciu, orang yang melaksanakan pembunuhan itu selain BWE kau cu dan partai kami Kok si piau serta Jin Hoa pun terlibat secara langsung Maka jika kau punya kepandayan tak ada salahnya untuk membunuh kami semua untuk membalaskan dendam bagi kematian Sumati yang cing Beberapa orang ini semuanya adalah pemimpin-pemimpin dari suatu partai besar Di hari-hari biasa jarang sekali mereka mengatur siasat untuk mencelakai orang Tapi sekarang, dihadapan parang hiong dari seluruh kolong langit Ternyata siapapun tak mau mengalah, masing-masing telah mengakui bertanggung jawab dalam peristiwa itu Ciu Tian Hao mendengus dingin, sinar tajam memancarkan keluar dari matanya Tapi ia tetap tidak berkutik dari tempat semula Dengan alis matu berkenyit, Ciu Im Tai Su berkata Omin Tohut, Putri Sumatai Hiyak bertekad hendak membalaskan dendam bagi kematian ayahnya Tapi peristiwa ini menyangkut orang yang terlalu banyak Jika pembunuh yang sebenarnya tak berhasil ditemukan Ini pasti akan menimbulkan kembali suatu badai pembunuhan besar-besaran HMM, suatu sikap pulas kasih yang mengagumkan E.J. Kok Sipiau Sinis, Losian Su Dengan hati budamu itu kau memang tak malu menjadi murid kaum beragama Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan Semua peristiwa yang terjadi selama ini sejak awal sampai akhir Boleh dibilang merupakan hasil ciptaan pun Sinkun Jika Putri Sumati Yang Ching punya kepandayan Silahkan saja membunuh diri Lohu Sebab itu berarti separuh dendam sakit hatinya Sudah terbalas siapa yang turun tangan bentak Ciu Tianhou Dari pibak kami yang turun tangan adalah Toan Bok Tamcu, Beng Tamcu serta murid-muridku Siapakah mereka? Rasanya pun Sinkun tak usah menjelaskan lagi sahut Kok Sopiau Hambar Walaupun ia berkata tak akan banyak bicara dalam kenyataan siapapun Tak ingin menyembunyikan diri dari pertanggungan jawab ini Meski mereka tahu bahwa pembalasan dendam dari pihak keluarga Hoa Sukar ditahan Sebab kalau tidak mengaku sekarang Andai kata di kemudian hari diketahui orang Hal mana akan sangat mempengaruhi nama baiknya Sekalipun kau adalah seorang penjahat yang paling keji pun Akan tak punya muka untuk melakukan perjalanan lagi dalam dunia persilatan Dengan suara Nyaring Hoa In Leong lantas berseru Jiahian dari pihak kalian tentunya tak mungkin tiada orang yang terlibat Bukan Sim Chiu tertawa seram Heeh, 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 bocah keparat Pertanyaanmu itu memang tepat bila diajukan kepadaku Sebab Sumati Yang Ching memang mampus di tangan lo Haaah, 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 haaah Dalam kenyataannya Kiyomiakiam Hek juga cuma bernyawa selembar mencorong sinar tajam Dari balik matu Chiu Tian Hao Setelah mendengar perkataan itu Dia melotot sekejap ke arah Sim Chiu Kemudian bentaknya keras-keras Sungguhkah perkataanmu itu Sim Chiu ikut tertawa seram Sahutnya, Chiu Loji Bagaimanapun juga kalian semua sudah menjadi katak dalam tempurung Tak akan hidup lebih lama lagi di dunia ini Jika tidak percaya Silahkan kau bertanya sendiri kepada Sumati Yang Ching setibanya di akhirat nanti Hoa In Leong menarik napas panjang dan menekan pergolakan emosi dalam hatinya Serunya kemudian Masih ada siapa lagi? Sim Chiu Kau pun terhitung seorang jago kenamaan dalam dunia persilatan Mengapa tidak mengaku saja berterus terang Gua Gi Hong tertawa dingin Katanya, bocah keparat Kau tak usah banyak cerewet Gui loyamu juga mempunyai andil Mau apakah seng sisem dari kiu im kau yang berada di dasar lembah Segera berseru pula dengan gusar Bocah busuk Kau tak usah bertanya terus menerus Seng Kong Chumut terhitung pula punya andil sudah semenjak dulu pun Tiam Chiu merasa tak leluasa menyaksikan tingkah laku Sumati Yang Ching Membunuhnya merupakan perbuatan yang paling mengembirakan bagiku sambung leku yet pula sambil tertawa tergelak Sudah tiada orang lain teriak hoa ing leong lantang Huantong agak sang si sejenak Lalu katanya Pun Tong Chiu juga termasuk ikut andil dalam peristiwa itu Leng Hou Kiong agak ragu sejenak Ia seperti mau bicara tapi segera membatalkan kembali niatnya Seng Chiu Chiu yang melihat sikap tersebut dengan gusar Gero Sute Leng Hou Kiong merasakan sekujir tubuhnya bergetar keras Akhirnya dia berkata juga tak ada salahnya Kalau mencatat pula nama lehu hoa ing leong segera tertawa terbahak-bahak Haaah, haaah, haaah Kalau cuma kalian beberapa orang saja yang turun tangan Meski sumasyok ya suami istri bukan tandingan kalian Untuk menerjang keluar dari kepungan masih ada harapan Tak mungkin mereka akan tewas dalam semalam tanpa menimbulkan sedikit suara pun Aku yakin dibalik kesemuanya itu pasti ada sebab-sebab lainnya Sim Chiu Heng Leong dan Leky Uit sekalian adalah manusia-manusia bengis yang berhati keji Ketika mendengar perkataan itu Ternyata mereka hanya membungkam dalam seribu bahasa Jin Huan tertawa dingin Katanya kemudian, bagaimanapun juga sumati yang cing sudah mampu selama Kalau hendak membalas dendam Hayolah turun tangan sekarang juga Kau orang si hoa juga tak perlu cerwet lagi Hoa In Leong tertawa Katanya kembali Padahal sekalipun tidak dikatakan juga tahu Ye Uzi tentu merupakan matu-matu yang sengaja diselundupkan ke dalam keluarga suma Sebagai orang dalam, sudah barang tentu ia lebih mudah untuk turun tangan mencelakai suma syokyaku suami istri Apalagi setelah bersekongkol dengan orang luar Tak heran kalau suma syokyaku suami istri terbunuh dalam semalam Kemudian rupanya kalian hendak menghilangkan jejak Maka disuruhnya kucing hitam milik Ye Uzi meninggalkan bekas gigi tam di tenggorokan mereka Dan meninggalkan Hiolo Kemala Hijau untuk mengfitnah Hiokteng Hujin Hanya ada Satu hal yang masih tidak kupahami Apa sebabnya kalian membiarkan putri suma tai hiap melepaskan diri dari bencana pembunuhan itu Simciu terkekeh-kekeh dengan seramnya HMM Kalau dilihat tampang usi cerdik, tak taunya goblok seperti kebau Sekalipun istrinya suma setan mampus Dibiarkan hidup juga bukan suatu ancaman buat kami Apalagi kalau suruh dia yang mengabarkan berita kematian ini kepada keluarga Hoa Hal ini merupakan suatu tindakan yang tepat Tentu saja kami biarkan ia hidup terus Bocah goblok, sudah mengerti sekarang? Ketika berbicara sampai di sini Meski seluk-beluk selanjutnya belum terungkap Namun Hoa Anggo sudah tak sabar menahan diri lagi Dengan gusar ia membentak Toan Bok Setan Tua Rupanya kau salah seorang pembunuh terkutuk itu Hari ini jika aku Hoa Anggo tidak berhasil menjaga dirimu Biar ku tulis namaku dengan terbalik dengan girangnya Ia menerjang ke muka Kemudian dengan jurus kuim sinci yang ia hantang musuhnya Toan Bok Si Liang mengengos ke samping dan melayang dua depa dari posisi semula Kemudian mentaknya Orang si Hoa kau jangan jumawa dulu Pun Tam Chu akan suruh kau mampus teranpa tempat kubur Begitu Hoa Anggo turun tangan Ciu Tian Hao tak dapat mengendalikan diri lagi Sinar matanya menyapu sekejap sekeliling tempat itu Kemudian diiringi suara pekehkan nyaring yang membetut sukma Golok Han Situ nya disertai desingan angin tajam langsung membacok ke tubuh Leng Hao Tiong dengan kecepatan luar biasa Melihat sinar matu Ciu Tian Hao yang mengkilat penuh napsu membunuh Pun Leng Hao Tiong sudah merasa terkejut Apalagi menghadapi tubrukannya yang dasyat Ia merasa hatinya makin tercekat Sudah barang tentu ia tak berani menyambut dengan kekerasan Tanpa memperdulikan nama baiknya lagi Ia putar badan dan segera melarikan diri ke belakang Semisalnya dia putar badan untuk melakukan perlawanan Meskipun bukan tandingan Ciu Tian Hao pun Jangan harap bisa menangkan dirinya dalam 4-5 gebrakan Tapi dengan sikapnya tersebut maka sama artinya dengan ia mencari kematian buat diri sendiri Anjing bangsat, kau benda kabur kemana bentak Ciu Tian Hao dengan suara lantang Di tengah bentakan tersebut terdengar Leng Hao Kiong menjerit ngeri Darah segar berhamburan kemana-mana Tubuhnya tau-tau sudah terbacok golok Ciu Tian Hao sehingga kutung menjadi dua bagian Kematiannya sungguh mengerikan Walaupun dalam pertarungan berdarah yang berlanggung tadi Terdapat pula kera kematian seperti ini Tapi tadi tiada orang yang memperhatikan Maka tidak sampai terjadi apa-apa berbeda dengan keadaan sekarang Peristiwa tersebut dengan cepat mendatangkan perasaan ngeri dan seram bagi siapapun Seng Cucu tidak menyangka kalau Leng Hao Kiong begitu tak becus Sehingga sejurus serangan dari Ciu Tian Hao pun tak sanggup dilayani Mencorong sinar gusar dari balik matanya setetah miyaksikan peristiwa itu Ciu Tian Hao bentaknya dengan wajah menyeringai Lohu akan suruh kau mampus dalam keadaan yang serupa secepat Kila Tia meluncur ke muka sambil melancarkan tubrukan Ciu Tian Hao bertekad untuk membunuh musuhnya dari tingkat ilmu silat yang terendah lebih dulu Begitu selesai membereskan Leng Hao Kiong ia lantas memutar badannya menerjang ke arah Huan Tong Bayangan manusia berkelebat lewat Un Yong Ciu Tian dengan kecepatan luar biasa menerjang ke muka Lalu sebuah pukulan dilancarkan menghantam pergelangan tangan lawan Huan Tong tidak ambil diam saja sambil membentak Kepalanya juga diayunkan ke depan Kebetulan Lek Yulit berada di sampingnya Dengan cepat pula ia maju menyerang Kering sebuah totokan dilancarkan ke arah iga kanan Ciu Tian Hao Serangan gabungan dari ketiga orang ini sungguh dahsyat dan mengerikan Melihat itu Ciu Tian Hao sadar bahwa ia bukan tandingan lawan Dengan cepat tubuhnya mencelat ke udara Berputar membentuk satu lingkaran busur Lalu melepaskan diri dari kepungan keempat orang tersebut Ciu Lokui, mau kabur kemana kau bentak seng cucu Di tengah bentakan itu, sepasang ujung bajunya dikebaskan ke depan Lalu tubuhnya mencelat ke udara dan menyusul ke arah mana perginya Ciu Tian Hao Terdengar bentakan nyaring menggelegar berulang kali Bayangan manusia saling menyambar Para jago dari kaum Lurus maupun sesat yang sebetulnya sudah menghentikan pertarungan Kini mulai terlibat kembali dalam suatu pertarungan yang jauh lebih seru Jin Hian yang berada di puncak tebing segera tertawa dingin setelah menyaksikan peristiwa itu Sebab itulah keadaan yang diharapkan olehnya Aku tak boleh menunda lagi, pikir Hoa In Leong kemudian Dengan cepat ia mengulapkan tangannya sambil berseru Turunkan tali tiba-tiba dari atas tebing sebelah timur muncul puluhan sosok bayangan manusia Di antaranya terdapat dua bersaudara dari keluarga Kiong Cia In sekalian jago-jago perkumpulan Cian Likau Tian Ik Chu dan murid kepercayaannya Huan Tong Cia Ye U Cong serta sekawanan jago perselatan lainnya Dari sekelompok manusia tersebut tampak dua orang menggotong segulung tali temali yang beratnya mencapai ratusan kati Begitu tiba di tepi-tebing tali-tali tersebut segera diturunkan ke bawah Ternyata gerak-gerik mereka tenang dan mantap Tak sedikit pun tampak sikap gugupatan tergopoh-gopoh Bila dilihat pula tali yang panjangnya ratusan kaki itu Bisa diketahui juga bahwa persediaan itu sudah disiapkan semenjak semula Itu berarti Huan Leong telah merencanakan segala sesuatunya dengan sempurna sebelum bertindak Sorak-sorai yang gegap gemita segera berkumandan dari dasar lembah itu Kecuali Ciu Tian Hao sekalian beberapa orang yang sedang bertarung sengit Yang lain buru-buru kabur ke arah dinding sebelah timur Mendadak terdengar kok si Piau membentak keras Semua anggota Hian Beng Kau tetap berdiri di tempat masing-masing Hian Beng Kau memang terkenal sebagai suatu perkumpulan dengan peraturan yang ketat Sekalipun berada dalam keadaan seperti ini Tak seorang pun berani membangkang pelintahnya Maka mendengar bentakan itu sering tak mereka berhenti Kemudian dengan sinar matu yang keheranan mereka awasi kau cunya BWS Suyok merasakan hatinya tergerak, pikirnya kemudian Tebing UIGOU peng merupakan markas besar Hian Beng Kau Sudah barang tentu kok si Piau jauh lebih mengerti tentang keadaan di sini daripada orang lain Karena berpikir demikian, ia lantas menghimpun tenaga dalamnya sambil membentak keras Setiap anggota KU INKAU dilarang semelarangan bergerak sebelum mendapat perintah daripun Kacu karena teriakan dari kedua orang pemimpin ini Timbul kecurigaan dalam hati setiap orang Maka serta merta mereka pun ikut berhenti semua COA HU JIN segera menarik tangan COA WIWI Sedang BONG PEI pun mencegah COA CHONG GI Hanya sebagian kecil saja di antara mereka yang melanjutkan gerakannya lari ke depan Tampak paras muka Jin Hian berubah hebat kemudian Sambil tertawa seram serunya Bocah muda dari keluarga Hoa Kau terlalu pandang rendeh diri lohu Setelah berhenti sejenak Bentaknya Pasukan pemanah Lui HW Siam Panah api geledek Bersiap sedia Bidik tebing seberang kiranya di atas kedua puncak tebing tersebut Berdiri puluhan jago yang masing-masing menyandang busur dan anak panah Bentuk panah itu istimewa sekali Ujungnya tidak tajam seperti panah biasa Melainkan berbentuk bulat telur seperti terbuat dari besi dan berwarna hitam pekat Hoa Ing Leong memiliki tenaga dalam yang amat sempurna Walaupun jarak antara tebing timur dengan tebing barat selisih beberapa li Namun ia dapat menyaksikan semua keadaan tersebut dengan jelas Diam-diam hatinya merasa terperanjat Kepada Tian Ik Chu bisiknya Toh Tiang harap kau mencarikan akal untuk ledakan pinggiran telaga di sebelah sisi tebing tersebut Apakah Gia Hian memergunakan senjata api tanya Tian Ik Chu sambil mengerutkan dahinya Benar Hoa Ing Leong mengangguk Chiang Sokya pernah membicarakan soal panah Lui HW Siam itu dengan ku Luas lembah ini cukup lebar ujar Tian Ik Chu Para jago pun memiliki gerakan tubuh yang enteng dan lincah Ketajaman Matanya melebih orang lain Ditambah pula jumlah Lui HW Siam tidak banyak Aku rasa tak mungkin bisa meledakan banyak orang Aku pikir Jin Hian pasti ada persiapan Kata Hoa Ing Leong dengan paras muka serius Tian Ik Chu tidak bertanya lagi Dia memandang sekejap ke bawah tebing Kemudian memutar badannya dan berlalu dari situ Terdengar Jin Hian tertawa terbahak-bahak lalu berseru Hoa Yang Coba kau lihat kelihayan lohu tangannya lantas diulapkan Dan bentaknya Lepaskan panah kawanan jago pemanah yang menarik Gendawa masing-masing itu segera mengarahkan anak panahnya ke arah tebing sebelah timur Begitu Jin Hian menurunkan perintah Anak panah bagaikan hujan grimis segera berhamburan kemana-mana Meskipun jarak antara tebing timur dan barat selisihnya cukup jauh Panah Lui HW Siam pun tidak mudah mencapai sasaran Namun puluhan orang pemanah tersebut semuanya merupakan kekuatan inti dari Jin Hian Tentu saja kepandayanya luar biasa dan tenaga didikannya kuat Dalam waktu singkat seluruh lembah sudah berubah menjadi bulan-bulanan anak panah mereka Belaam Belaam Suara ledakan menggelegar tiada hentinya Bumi mulai bergetar kembali Perasaan setiap orang pun ikut menjadi tegang dan tercekat Di antara kilatan panah berapi yang meledak di sana sini Pertohonan bertumbangan, pasir dan batu beterbangan memenuhi angkasa Bahkan menyusul kemudian terjadi Kembali ledakan dahsyat yang memekikan telinga Jilatan angin yang kuat memancar hingga mencapai-mencapai ketinggian 7-8 kaki lebih Tak bisa disangka lagi Dalam hutan tersebut telah ditanam sejumlah bahan peledak yang sangat banyak Ketika terkena panah api geledak itu maka meledaklah obat peledak tersebut Kobaran api yang membubung ke angkasa sungguh amat dasyat dan sukar dilukiskan dengan kata-kata Padahal sejak Hoa In Leong memerintahkan untuk menurunkan tali hingga kini hanya beberapa saat saja Baru saja tali itu mencapai di tengah jalan Hutan yang lebat itu sudah berubah menjadi lautan api Dengan terjadinya perubahan yang berlangsung secara tiba-tiba ini Mereka yang berlarian menuju ke tepi tebing itu tak sempat lagi untuk menyelamatkan diri Di tengah jeritan ngeri yang menyatkan hati Jilatan api dasyat mengulung tubuh mereka dan seketika itu juga lenyaplan tubuh-tubuh mereka Sebenarnya Hoa In Leong berniat mengorbankan beberapa puluh utas talinya untuk meayelamat kau orang itu lebih dahulu Sayang tak sempat, akhirnya dia hanya bisa menghela nafas dan menetahkan untuk berhenti menurunkan tali Daripada benda-benda itu terbakar dengan percuma Agaknya Jin Hian belum puas dengan hasil karyanya itu Sekali lagi ia memberi tanda sambil berseru Separuh mengarah lapangan batu Separuh mengarah istana seret Sereet Desingan angin tajam menderu-deru Puluhan batang panah Lui Hwe Ecian tersebut serentak ditujukan ke arah kawanan jago yang berada di lapangan Serta istana Kiu Cipiat Kiong Dari sekian ribu jago perselatan yang berkumpul di situ Ada 90% yang berkumpul di tengah lapangan Tentu saja mereka enggan untuk menyerah dengan begitu saja Goan Ting Kaisu dan Cio Tianhua merupakan tokoh-tokoh perselatan yaak bertenaga dalam paling sempurna Ketika dilihatnya panah api geledek itu tertuju semua ke arah mereka Serem tak kedua orang itu melompat ke udara Kemudian telapak tangan masing-masing melepaskan sebuah pukulan yang mahadasyat ke arah depan 7-8 batang panah Lui Hwe Ecian yang sedang meluncur tiba segera terguling ke udara dan terjatuh di tengah hutan pohon syong sana Para jago lainnya juga sama-sama bertindak Mereka melompat ke udara seraya melepaskan pukulan-pukulan dasyat untuk menghantam panah itu dari sana Dengan demikian hanya beberapa batang saja yang terjatuh di tengah lapangan Ada pula di antaranya meski berhasil menangkap panah itu Tapi lantaran panah Lui Hwe Ecian itu sendiri sudah cukup berat Lagi pula dibidikan dari ketinggian ribuan depa Ini membuat bobotnya puluhan kali lipat lebih besar Karena tak tahan, akhirnya mereka ikut terjungkal pula ke atas tanah Ledakan-ledakan dasyat kembali menggelegar di angkasa Di antara percikan bunga api, asap tebal yang diserta cahaya hitam yang beribu-ibu jalur Banyaknya memancar keempat penjuru Jeritan ngeri berkumandang dari sana-sini korban api menjilat setiap benda yang dijumpainya Mereka yang berada di paling depan kontan terlempar dengan tubuh wancur Berantakan sedang yang terluka tergeletak sambil merintih kesakitan Pemandangan waktu itu sungguh mengerikan sekali Sementara itu, para jago yang berhasil merangkap panah-panah itu pun merasa kuatir untuk memegang terus benda yang mudah meledak itu Tanpa diperintah, masing-masing segera melemparkan benda itu ke dalam hutan Dengan demikian, secara beruntun terjadi ledakan demi ledakan dalam hutan itu Suara gerumuh yang memekikan telinga membuat bumi mulai bergoncang kembali Api menjilat kemana-mana Pada saat yang bersamaan, istana Kiu Cipiat Kiong yang indah dan megah pun ikut terjilat si jago api dan mulai terbakar dengan hebatnya Dalam waktu singkat, beranda dan bangunan berloteng pun tertelan di balik lautan api Suara peletuk-peletuk yang nyaring menggema dari sekeliling hutan, suara rintihan dan jerit kesakitan menambah seramnya suasana Kobaran api yang membara telah menjulang tinggi ke angkasa, asap tebal membuat napas setiap orang terasa sesak Kecuali beberapa orang jago lihai yang berhasil menyelamatkan dirinya, hampir semua orang lain menjadi gugup gelagapan dengan sendirinya Kini semua hutan dan bangunan telah terjilat oleh kobaran api Dalam keadaan demikian jika Jan Hian mengarahkan lagi anak buahnya untuk memilih ke lapangan tengah Maka jangan harap semua jago bisa lolos dari situ dalam keadaan selamat Hoa Ing Leong yang berdiri di atas puncak eding mengerutkan dahinya rapat-rapat Walaupun ia mengambil keputusan untuk meledakkan tepi telaga untuk mengalirkan air telaga guna memadamkan api Tapi besarnya kobaran api dalam lembah tersebut sungguh jauh di luar dugaannya Diam-diam ia berpikir, tidak sedikit waktu yang dibutuhkan untuk meledakan pinggiran tepi telaga itu Kalau dilihat dari situasi saat ini, Ji mendadak terdengar Chiwi Siam Chu berteriak keras Leong Hoa Ing Leong tertegun, kemudian sahutnya Sem kokoh ada urusan apa? Jika kami telah mati nanti, aku rasa Jan Hian pun tak akan lolos dari ujung pedang ayahmu Cuma aku minta kau yang membinasakan dirinya jangan khawatir Sem kokoh tukas Hoa Ing Leong Keponakan pasti akan berhasil untuk menyelamatkan kalian semua Tidak menunggu pemuda itu menyelesaikan kata-katanya Dengan gusar Chiwi Siam Chu berseru kembali Kau jangan menukas dulu, ingat Kau harus memenggabatok kepala Jin Hian untuk bersembah yang di depan pusara kami Selain itu kau pun selanjutnya harus membasmi kau melaknat dari muka bumi Jangan seperti ayahmu, haram Seandainya pada waktu itu dia bunuh habis semua cucu iblis ini Dari mana mungkin bisa terjadi bencana seperti hari ini Yeeaa, kau harus mewakili kami untuk menjaki maki ayahmu Sambung Li Hoa Siam Chu, Leong Ji Sudah kau dengar belum? Sementara itu suara hiruk pikuk hampir menyelimuti seluruh lembah tersebut Walaupun Hoa Ing Leong telah memusatkan perhatiannya untuk mendengarkan pembicaraan dari Diao Nia Siam Siam Sedangkan Diao Nia Siam Siam pun telah mengerahkan segenap tenaganya untuk menindah suaranya hiruk pikuk itu Namun suara mereka yang melengking semakin membuat kacaunya suasana Tiba-tiba terdengar seseorang menjerit keras Sobat-sobat semua, tanpa sebab kita sudah terjerumus dalam suasana seperti ini Tahukah kalian kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa seseorang bertanya dengan suara lantang? Coba bayangkan sendiri, seandainya Hian Bengkau tidak keribut mengadakan upacara peresmian Tak mungkin kita bisa terjebak dalam suasana seperti ini begitu ucapan tersebut diutarakan Para jago merasakan api amarah berkobar dalam dadanya, suara teriakan keras dengan cepat berkumandang dari sana sini Benar, Hian Bengkau adalah biang keladinya semua peristiwa ini Sebelum mati kita harus membunuh semua orang Hian Bengkau sampai mampus Kita harus membalas dendam atas sakit hati ini Kok si piyau manusia lakna, dia harus dicinsang sampai berketing-keping oleh Karena semua orang tak bisa melampiaskan rasa dendamnya kepada Jin Hian Apalagi kematian sudah berada di ambang pintu Maka rasa gusar dan dendam mereka segera dilampiaskan kepada para anggota dari perkumpulan Hian Bengkau Untuk sesaat suasana menjadi gempar, para jago Hian Bengkau menjadi sasaran kemarahan orang banyak Bahkan mereka diserbu dan diserang secara membabi buta Di antara para penyerang itu ternyata termasuk juga para jago dari Kiu Imkau maupun Seng Sut Pei Tiga orang jago perselatan yang berilmu biasa Dalam gusarnya ternyata tak tahu diri dan maju menyerang Kok si piyau Untung saja para jago kelas satu tidak terlalu menghiraukan masalah itu Dan memusatkan perhatian mereka untuk meloloskan diri Maka dengan begitu pihat Hian Bengkau pun masih dapat mempertahankan diri dari kemusnahan Diam-diam Coa Wiwi berpikir Betul juga, kenapa tidak kugunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk membasmi Hian Bengkau dari muka bumi Dengan cepat ia menggerakkan tubuhnya siap menubruk ke arah Kok si piyau Tiba-tiba lengannya terasa kencang, ternyata ia sudah dicengkeram oleh ibunya Dengan alis mati berkenyit dan senyuman paksa tersungging di ujung bibirnya Coa Hujin berkata Anak Wi, kita dari keluarga Coa tak usah melibatkan diri dalam pertarungan masalah seperti ini Coba kau lihat para jago lainnya Siapakah yang ikut dalam pertarungan tersebut Tidak ibu seru Coa Wiwi dengan gelisah Jika kesempatan baik ini kita sia-siakan Kemungkinan besar Kok si piyau akan melarikan diri dari sini Coa Hujin segera tersenyum katanya Anak bodoh, kecuali malaikat atau dewa Siapapun jangan harap bisa lolos dari sini Aai kalau aku yang mati masih mendingan Kau dan anak gi tidak sepantasnya setelah menghela nafas panjang Tiba-tiba ia menutup mulutnya rapat-rapat Coa Wiwi segera gelengkan kepalanya berulang kali Katanya ngotot Tidak ibu, aku percaya Jiko pasti berhasil menolong kita semua Tapi musuh-musuh itu pun pasti akan ikut kabur juga Coa Hujin tertawa getir Oh oh, apakah ia sanggup menolong kita keluhnya? Pasti dapat Coa Hujin mencoba untuk mengawasi keadaan di sekitar sana Kobaran api telah menjilat seluruh penjuru lembah tersebut Bunyi peletukan yang keras menambah seramnya Suzana Jilatan api tersebut telah merambat dengan cepatnya ke depan Tampaknya sejenak kemudian seluruh tanah lapang itu akan tertelan oleh lautan api Suhu udara yang panas, asap yang tebal dan napas yang sesak membuat keadaan benar-benar menjadi amat kritis Untung saja semua orang yang berkurung adalah jago-jago silap yang bertubuh tangguh Coba kalau tidak begitu, pasti banyak korban yang telah berjatuhan Ia mencoba mendongakan kembali matanya Ia saksikan Hoa In Leong Dargan sorot matanya yang tajam Seakan-akan sedang memperhatikan pula ke arah mereka Diam-diam ia lantas berpikir Kalau dilihat keadaan tersebut Sekalipun Jin Hian tidak manfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan Kami semua juga bakal mati terbakar Sekalipun Jikomu ada di atas lembah Apa pula yang dapat ia lakukan akan Tetapi ketika dilihatnya gadis itu menunjukkan rasa percaya dan yakin yang tebal Ia merasa tak tega untuk menghilangkan rasa gembiranya Maka sambil tertawa ia bertanya lirih Anakwi, apakah kau suka dengan Jikomu paras muka Coawiwi segera berubah menjadi merah jengah Serunya dengan wajah tersipu-sipu Ibu, menyaksikan wajah putrinya yang tersipu-sipu itu Coa Hujin kembali berpikir A-a-a-a-a-a-i Tampaknya putriku telah dewasa Sifat kekanak-kanakannya tempoh hari Kini sudah lenyap tak berbekas dalam hati dia berpikir demikian Di mulut katanya sambil tertawa Anakwi, ketika empek hoamu kembali ke gunung Ia menyinggul pula soal dirimu kepada kedua orang hujinnya Bocah kau tebak apa yang ia katakan Apa pula yang dikatakan dua orang hujin dari keluarga hoa itu kepadaku Apa yang mereka katakan tanya Coawiwi sambil membelalakan matanya lebar-lebar Coa Hujin sengaja pura-pura berpikir Kemudian jawabnya Lebih baik tak usah ibu katakan Sebab setelah diucapkan nanti kau pasti akan membuat ibu menggodamu lagi Ibu, katakanlah rengek Coawiwi dengan manja Baik, baik Akan ibu katakan jawab hoa hujin Kemudian sambil tertawa Empek hoamu tentu saja memuji mujah dirimu Dan kedua orang hujinnya Sengaja ia berhenti sebentar Ketika dilihatnya gadis itu memandang dengan wajah cemas-cemas harap Dia pun melanjutkan Kedua orang hujin dari keluarga hoa itu sambil tertawa lantas menuntut seseorang menantu kecil kepada ibu untuk mereka semua paras mu Kacau Awiwi kontan saja berubah menjadi merah padam seperti kepiting rebus Sambil menyandarkan kepalanya dalam pelukan ibunya Ia membisik manja Ibu nakal, ibu menggoda aku Ibu nakal, ibu suka amat menggodaku Sementara itu Kobaran api telah meraja lelah sampai di mana-mana Jilatan api yang ganas membakar benda apapun yang dijumpainya Suasana digelanggang kacau balau tak karuan Benturan senjata jeritan ngeri menggetarkan hampir seluruh hangkasa Tapi ibu dan anak dua orang itu bersikap seakan-akan tidak melihatnya Gelak tertawa dan Pembicaraan berlangsung amat santai Seolah-olah hal tersebut berlangsung di dalam rumah sendiri saja Ketika kaksi piau menyaksikan semua persiapan yang diaturnya dengan susah payah untuk menjebak segena penghiong dari kolong langit Ternyata terbalik malah digunakan oleh musuh Rasa gusar yang berkobar dalam hatinya sukar dilukiskan dengan kata-kata Namun bagaimanapun juga memang tak malu disebut sebagai seorang tokoh persilatan yang berbakat Sekalipun menghadapi situasi yang buruk, pikirannya tidak menjadi kalut Dia tahu bila dalam keadaan demikian membunuh musuh Maka hal ini akan memancing kemarahan halayak umum yang akan mengakibatkan suatu keadaan yang fatal Maka dergan cepat ia mengebaskan ujung bajunya untuk menotok jalan darah ketiga orang itu Kemudian sambil mendengarkan kepalanya dia berteriak keras-keras Hoa Yang, apakah kau ingin menolong rekan-rekanmu? Kok si Piau jawab Hoa In Leong Hambar Apa yang ingin kau katakan? Aku orang si Hoa telah menyuruh orang untuk melakukannya Lebih baik jangan banyak bicara daripada memberi peringatan dan mempertingkat kewaspadaan musuh Mendengar perkataan itu, kok si Piau segera berpikir Bocah ini benar-benar amat pintar Kecerdikan orang itu tiba-tiba menimbulkan kobaran rasa iri yang amat besar dalam hati kecilnya Sekuat tenaga ia berusaha mengendalikan perasaan tersebut Kemudian berkata Kau begitu cerdik dan cekatan Ini membuat pun Sinkun merasa amat berlega hati Cuma persiapanmu yang terburu-buru tentu kurang begitu cermat Perhatikanlah Di bawah ada sebuah batu hijau di tepi sebatang pohon BWE tua Walaupun tanya jawab di antara mereka berdua dilakukan dengan penuh teka teki dan tanda tanya Sehingga tak seberapa orang yang memahaminya Namun dalam menghadapi marah bahaya Perasaan mereka memang lebih tajam daripada biasanya Ketika bisa dirasakan bahwa jalan keluar sudah terbentang Maka sebagian besar jago yang sedang bertarung segera ikut pula terhenti Diam-diam Hoa In Leong berpikir Kok si Piao bisa berpikir panjang dengan mempersiapkan bahan peledak di tepi telaga lebih dulu Membuktikan kalau dia memang berotak luar biasa Siapa tahu sekali salah selangkah Kekalahan yang dihadapinya jadi makin runyam Itulah yang disebut perhitungan manusia Tak bisa menangkan perhitungan Tian Asal ingin mencelakai orang Dirinya yang tercelaka lebih dulu Inilah yang dinamakan senjata makan cuon Sementara ia masih berpikir Tiba-tiba Chia In menghampirinya sambil berbisik Sim Chiu sekalian yang berada di tebing seberang Tiba-tiba lenyap tak berbekas Berita ini sangat mengejutkan Hoa In Leong Ketika ia mendungakan kepalanya tampaklah kecuali Jin Hian yang masih melongo keadaan Sambil tiada hentinya memperhatikan gerak geriknya Sim Chiu, Kyung Hao serta Gui Gi Hang tiba-tiba telah lenyap tak berbekas Tapi setelah dipikir sejenak Ia lantas tahu apa yang terjadi Betul juga ketika ia mencoba untuk memasang telinga Maka terdengarlah suara bentakan dan bentrokan senjata Telah berkumandang dari 7-8 li dari situ Tapi berhubung suara dari lembah amat Memisinkan telinga maka tanpa Tenaga dalam yang sempurna memang sulit untuk menangkap suara itu Dalam kejutnya ia tak berani beraya lagi Buru-buru serunya Perhatikan musuh baik-baik sekali melompat dengan kecepatan luar biasa Ia meluncur ke arah selatan Lembab bukit Bui Gou Peng ini luasnya mencapai beberapa li Pada sisi timur sampai ke barat Sedangkan dari selatan sampai ke utara panjangnya sampai mencapai belasan li Di mana Hoa In Leong berada sekarang terletak di bagian tengah dari dinding selat yang agak datar permukaannya Luas permukaan itu mencapai puluhan kaki sehingga membentuk sebuah bukit kecil yang menonjol keluar Di atas puncak bukit terdapat sebuah telaga kecil Sekalipun tidak terhitung besar Itu pun mencapai setengah dari puncak bukit itu Karena letaknya berdekatan dengan lembah maka dinding sebelah situ terhitung paling tipis Di tepi telaga merupakan bukit-bukit karang yang terjal dan naik turun tidak rata Sulit bagi orang bisa untuk melalui tempat tersebut Sekalipun bisa melampaui tempat itu, paling tidak satu jam lebih baru akan menyelesaikan perjalanan tersebut Namun bagi Hoa In Leong yang memiliki ilmu meringankan tubuh hamat sempurna Dalam sekejap mati ia sudah berhasil tiba di tempat tujuan Terlihatlah di tepi pantai telaga tersebut Tian Ik Chu dengan pedang terhumus sedang bertempur sengit melawan Sim Chiu Sedangkan murid-muridnya dengan membentuk barisan pedang Hong Lei Kiam Tin Sekuat tenaga membendung gempuran-gempuran dari Kiong Hao serta beberapa orang kakek Sedangkan seorang tokoh setengah umur yang Berwajah bersih dengan senjata hutin di tangan kiri dan kaitan di tangan kanan Sekuat tenaga melangsungkan pertarungan seru melawan Gui Gi Hong Menyaksikan kesemuanya itu, Hoa In Leong menjadi tertegun, pikirnya Ternyata ia juga sudah datang Kenapa tidak nampak Hang Giok jalan tanah perbukitan tersebut menyempit pada bagian situ Jaraknya dengan dinding bukit seberang mencapai beberapa kaki lebarnya Waktu itu dinding bukit telah merekah sebagian sehingga air telaga memancur turun ke bawah sayang terlalu kecil air yang mengalir turun sehingga tiada gunanya untuk mengatasi semua keadaan di sana Di sekitar dinding tersebut tersebarlah bungkusan-bungkusan yang berisi bubuk yang berwarna hitam Jelas bubuk-bubuk hitam tersebut adalah bahan peledak Sim Chiu gembong iblis itu sungguh lihai sekali, ilmu Tai Im Sim Jau andalannya telah dikerahkan sehingga jari tangannya beberapa inci menjadi lebih panjang Besarnya juga satu kali lipat dari keadaan semula, setiap kali serangan dilancarkan maka muncullah lima gulung hawa putih yang menyelimuti angkasa Tian Ik Chiu dengan menganyunkan pedangnya sedang memberikan perlawanan Deng En sepenuh tenaga, tapi ia terdesak terus-menerus sehingga harus mundur ke belakang Pertarungan antara Tian Siok Bi melawan Gui Gi Hang berlangsung agak seimbang, sebaliknya Bu Tim Tojin sekalian belasan orang yang sedang bertarung melawan Kiong Hao beserta enam-tujuh orang kakek itu berada-rada posisi yang amat gawat Bu Tim Tojin sekalian sesungguhnya terhitung jago-jago kelas satu dari dunia persilatan, di bawah barisan Kan Le I Kiam Tin yang tangguh Belasan bilah pedang tersebut berkelebat silih berganti memancarkan sinar yang amat menyilaukan mata, cahaya pedang yang tajam, hawa serangan yang dasyat serta perubahan barisan pedang yang luar biasa membuat Loa Ing Leong benar-benar merasakan kejadian tersebut jauh di luar dugaan Namun ilmu silat yang dimiliki Kiong Hao sekalian bertujuk pun lebih hebat lagi, di bawah serangan-serangan yang demikian gencar, ternyata mereka sanggup mempertahankan diri tanpa kelihatan kepayahan atau menunjukkan pertanda kalau ngotot Ditinjau dari keadaan tersebut, dapatlah diketahui bahwa andai kata Bu Tim To'oti yang tidak tertarung secara berkelompok, maka jika sampai berkobar pertarungan satu lawan satu tak sampai seperminum teh kemudian mereka sudah akan mati semua Dalam pertarungan sengit itu, tiba-tiba seorang kakek yang bersenjata Toya melancarkan serangan dengan jurus Heng Sao Chian Kun, menyapu rata selaksa prajurit, untuk memaksa mundur dua bilah pedang Kemudian Toyanya mencukil ke bawah dan si kantong obat mesiu melayang ke udara melewati batok kepala semua orang dan pelung tercebur ke dalam telaga kemudian tenggelam ke dasarnya Kejadian semacam ini jelas bukan hanya berlangsung satu kali saja, anak murid Tian Ik Chu menjadi amat gelalisah sekali menyaksikan peristiwa tersebut Apalagi ketika dilihatnya kantong-kantong berisi mesiu yang hendak digunakan untuk menolong juarkan rekannya Tian Lama Tian menipis tanpa sanggup untuk mencegahnya, ini semua membuat mereka bertambah panik Seorang Tosu menjadi nekat, sambil mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya dan maju ke muka dan melancarkan sebuah tusukan kilat ke dada kakek tersebut Dengan dilancarkannya serangan yang mematikan ini, meski serangan tersebut amat dasyat, namun pertahanan pada dada kirinya menjadi terbuka lebar Kakek bersenjata Toya Baja itu segera mendengus, sambil maju badannya berputar kencang, Toyanya diputar menggetarkan pedang lawan, kemudian telapak tangan kanannya diayunkan ke depan sambil membentak Pergi kau dari sini sebuah pukulan dahisat dengan telak bersarang di dada kiri iman tersebut Tosu itu meraung keras dan muntah darah segar, tubuh berikut pedangnya mencelat sejauh beberapa kaki dan tewas seketika itu juga Baru saja membunuh orang itu dan tubuhnya belum sempat berdiri tegak tiba-tiba beberapa gulung desingan angin dingin menyambar tiba dari belakang punggungnya Sambil memutar Toyanya dia segera melancarkan pertahanan, terang bentrokan nyaring berkumandang memecahkan keheningan, pedang-pedang lawan yang sedang menyergap tiba pun segera terpental ke belakang semua Seorang murid Tian Ik Chu yang mendendam karena saudara seperguruannya terbunuh membentak keras, ia lupakan keadaan dirinya yang terancam, secara nekat tubuhnya bergerak ke muka menusuk punggung kakek tersebut Serangan ini betul bertenaga tangguh, tapi ia lupa bahwa keberhasilan mereka menahan serangan Kiong Hau sekalian adalah berkat keampuhan dari ilmu barisan tersebut Dengan tindakan ini bukan saja barisan menjadi kalut, dia pun kehilangan peluang untuk ditolong oleh rekan-rekannya Terdengar seorang kakek yang bersenjatakan sepasang gelang cubu siang cuan tertawa tergelak, gelangnya tiba-tiba dilemparkan ke depan Terak betok kepala Tojin itu segera terhajar hancur sehingga isi benaknya berceceran di tanah, keadaannya betul-betul mengerikan Pada gelang tersebut rupanya diikat pula dengan sebuah rantai perak, sehabis membinasakan musuhnya, kakek itu menarik kembali tangannya dan menyimpan kembali senjata andalannya Setelan rekan seperguruannya terbunuh secara berulang kali, Bu Tim Tojin sekalian segera tercekam dalam perasaan dendam Yang meluap, sepasang mata mereka menjadi merah membara, setiap orang mulai berniat untuk beradu jiwa Tiba-tiba terdengar Tian Ik Chu berseru, Ching Lian kalian harus tenangkan dulu pikiran dan bertarung secara mantap Baru saja berbicara sampai setengah jalan Sim Chiu telah mendengus dingin, secara beruntun ia lancarkan tiga buah serangan berantai Dalam keadaan demikian, mana mungkin buat Tian Ik Chu untuk melanjutkan kata-katanya Terpaksa ia telan kembali ucapan selanjutnya dan memusatkan semua perhatiannya untuk siap menghadapi lawan Ciong Hao tidak terhitung, ketujuh orang kakek yang tidak diketahui asal lusungnya ini sungguh hebat bukan kepalang Sekalipun Bu Tim Tojin sekalian bertekad untuk melakukan perlawanan dengan sepenuh tenaga Itu pun tak lebih hanya akan menambah melayangnya jiwa secara percuma Situasi menjadi amat kritis, agaknya sebentar lagi barisan Kau Leikiam Tin tersebut akan menjadi berantakan Andai kata barisan Kau Leikiam Tin serta Tia Shokbi, dalam keadaan begitu, kematian orang itu hanya tinggal menunggu waktu belaka Setelah itu asal mereka musnahkan sumbu bahan peledak yang tertanam di sepanjang tepian telaga itu Sehingga air telaga tak sampai mengalir ke bawah, tak bisa disangka lagi para jago yang terkurung di bawah lembah pasti akan musnah semuanya Tempat di mana Tian Ik Chu beserta anak muridnya dan Tia Shokbi bertarung melawan Sim Chiu, Kiong Hao sekalian letaknya berada di atas sebuah bukit yang menonjol keluar Jin Hian yang berada di seberang dapat mengikuti semua jalannya pertarungan itu dengan jelas Sedangkan pemandangan di bawah tebing pun sebagian besar dapat terlihat dengan nyata Satu-satunya tempat yang tak bisa dilihat olehnya justru adalah tempat di mana orang-orang Tian Likau, dua bersaudara Kiong, Huan Tong dan Hoa In Liyong berada Tapi jarak antara dasar lembah dengan tebing curam itu kelewat jauh, tanpa tenaga dalam yang sempurna sulit buat mereka untuk melihat jelas jalannya pertarungan itu Walaupun demikian 8-90% dari kawanan jago itu berusaha juga mengikuti jalannya pertarungan dengan seksama Bayangan manusia tampak saling berkelebat, sambaran senjata menyilaukan mata, rupanya pertarungan yang sedang berlangsung di sana amat sengit Betul orang yang sedang terlibat dalam pertarungan tiada hubungannya dengan mereka, tapi semua jago di dasar lembah sadar bahwa menang kalahnya pertarungan yang sedang berlangsung sangat mempengaruhi mati hidup mereka semua Chia In dan dua bersaudara Kiong sekalian yang ada di tebing sebelah timur tak dapat mengikuti pula jalannya pertarungan tersebut Dalam keadaan demikian mereka pun hanya bisa mengikuti perubahan sikap orang-orang yang berada di dasar lembah sambil menduga-duga sendiri keadaan yang sesungguhnya Jin Hian yang melihat bahwa semua rencananya hampir berhasil, tak tahan lagi segera mendungakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Sedang para jago di atas tebing berubah hebat mukanya, para jago di dasar lembah sama-sama menjerit kaget, keadaan menjadi bertambah kalut Di saat yang kritis itulah, mendadak dari tempat kejauhan sana berkumandang suara pekihkan nyaring yang memekikan telinga, semua orang mengenali pekihkan tersebut berasal dari Hoa In Leong Dalam waktu singkat, gelap tertawa Jin Hian bagaikan dipotong orang secara paksa, seketika itu juga gelap tertawanya terhenti di tengah jalan Sorak-sorai dan tempik sorak segera berkumandang kembali memenuhi seluruh lembah Kejadian ini sangat mengherankan orang-orang di tebing sebelah timur, tapi mereka tahu, situasi tentu sudah mengalami lagi perubahan yang amat besar Dengan cemas Kiong Gwat Lam bertanya, Cici, apa yang telah terjadi Kiong Gwat Hwi ulapkan tangannya sambil tertawa getir, ini pertanda kalau dia sendiri pun tak tahu Kiong Gwat Lam kembali berpaling serunya, Cici In Cia In sendiri pun tak dapat mengendalikan perasaannya yang kalut Sambil tersenyum ia segera mendahului, kalau kau bertanya kepadaku, aku mesti bertanya kepada siapa Kiong Gwat Lam menjadi panik sekali, gumamnya kemudian, tempat ini betul-betul tempat seperti seran dengan perasaan kalut Ia berjalan mondar-mandir seorang diri seperti semut dalam kuali panas Semua kejadian yang berlangsung secara beruntun ini memang panjang untuk diceritakan Padahal sejak Hoa In Leong pergi sampai kini, waktu hanya berlangsung beberapa menit saja Hoa In Leong yang menyaksikan semua kejadian tersebut di tebing itu menjadi naik darah Sambil berpekek nyaring ia segera menerjang ke dalam arna pertarungan Tubuhnya masih berada di tengah udara, pedangnya telah diloloskan dari sarung Kemudian dengan memantulkan sinar putih bagaikan pelangi, dia menerjang tiba dengan kecepatan luar biasa Semua orang yang sedang bertempur menjadi amat terperanjat ketika secara tiba-tiba menyambar datang cahaya pedang yang menusuk pandangan serta tenaga serangan yang kuat bagaikan tindihan bukit paisan Baik musuh maupun teman segera mengangkat senjata masing-masing untuk membendung datangnya serangan itu Terdengar jeritan ngeri yang memilukan hati berkumandang memecahkan keheningan Ketika cahaya pedang sirap kembali, kakek bersenjata toya baja itu sudah tergeletak di tanah dengan bermandikan darah segar Seorang pemuda tampan berjubah perlente tau-tau sudah berdiri muncul di tengah harna Pedangnya menuding ke langit dengan wajah serius, wibawanya besar sekali bagaikan malaikat yang baru turun dari kahyangan Semua orang segera menghentikan pertarungan dengan perasaan bergetar keras Dengan metel, terbelalak mereka awasi wajah Hoa In Leong tanpa berkedit Setelah suasana hening sejenak, Hoa In Leong baru menatap sekejap wajah semua orang Kemudian ujarnya kepada Tian Ik Chu Tian Ik Chiampu harap kau bongkar batu hijau di tepi pohon BWE itu Sulutlah sumbuhnya dengan semangat berkobar kembali Tian Ik Chu memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu Benar juga seratus kaki di depan sana tumbuh sebatang pohon BWE Di sisinya terdapat sebuah batu hijau yang besar bagaikan baskom dan berkilat Bagi orang yang berpengalaman dalam sekilas pandangan saja tentu akan tahu kalau sumbuh mesiu terebut tentu ditanam di bawah batu ini Sim Chiw adalah seorang manusia bengis yang telah terkenal selama tiga jaman Pengalamannya luas pengetahuannya juga cukup ketika mendengar perkataan dari Hoa In Leong tersebut Kebengisannya segera berkobar kembali Dia berpikir Hoa Goan Suu pun sudah luhu jagal Masa seorang cucunya mustiku takuti? Kalau cecungguk seperti ini pun memecahkan nyaliku Lebih baik aku bunuh diri saja Maka ketika dilihatnya Tian Ik Chu mulai bergerak Dengan metu bengis melotot besar teriaknya seram Tua bangka hidung kebau Kau anggap pekerjaan tersebut bisa kau lakukan senaknya dengan kelima jari tangannya yang terpentang bagaikan kaitan Ia cengkeram dada Tian Ik Chu Melihat datangnya ancaman tersebut Tian Ik Chu berkerut kening Pedangnya segera diputar untuk menyambut datangnya ancaman tadi Tiba-tiba terdengar Hoa In Leong mendengus dingin Sim Chiw hanya merasakan matanya menjadi pedas karena silau oleh cahaya merah Tau-tau bayangan hitam sudah melintas di depan mata Dengan perasaan terkesiap ia menarik kembali serangannya sambil melompat ke samping untuk menghindarkan diri Ketika ia berdiri tegak kembali Tampaklah Hoa In Leong dengan sikap yang tenang bagaikan tak pernah terjadi apa Apa telah berdiri kembali di tempat semula Seolah-olah serangan tersebut bukan ia yang melancarkan Dalam kejut dan malunya ia menjadi naik pitam dengan suara keras bentaknya Bocah keparat, aku tidak percaya kalau kau memang berilmu tinggi Sambil berpekik nyaring Ilmu tai im sin jauhnya dengan membawa suara pecahan bambu yang memekikan telinga segera menyambar ketubuh Hoa In Leong Tujuh orang kakek yang lain kebanyakan bersenjatakan senjata aneh Setelah terbunuh seorang, kini tinggal enam orang Sesungguhnya mereka pun sudah dibikin terkejut oleh kelihayan Hoa In Leong Maka ketika dilihatnya Sim Chiu sudah turun tangan, mereka pun tak berani berayal Senjata masing-masing segera disiapkan untuk menyerang anak muda itu Anjing laknat bentak Tia Siok Bi dengan marah Senjata kaitan kemalanya diputar, ia siap menerjang pula ke depan Gui Chi Hang dengan cepat mengayunkan telapak tangannya ke depan melepaskan sebuah pukulan hawa dingin yang merasuk tulang Inilah pukulan Sui Sim Chiang, pukulan penghancur hati yang diandalkannya selama ini Barusan Yaris Tia Siok Bi tewas di tangannya oleh pukulan tersebut Ketika dilihatnya orang itu kembali melancarkan serangan dengan ilmu Sui Sim Chiang Ia mendengus besar, sambil berkelit ke samping, senjata ut Timnya menggulung ke depan dengan senjatanya mencukil ke atas melepaskan serangan balasan Semua peristiwa itu berlangsung dalam sekejap mata Sekali mengayunkan pedangnya Seketika itu juga Hoa In Leong telah mengurung Sim Chiang berkenam ke dalam lapisan hawa pedangnya Ia segera berteriak nyaring, Tau Tiang Cepat pergi setelah menyaksikan kehebatan Hoa In Leong di dalam melancarkan serangannya Tian Ik Chu menjadi berlega hati Ia tahu meledakan tanggul telaga lebih penting dari segala galanya Maka dengan cepat ia memutar badan dan lari menghampiri pohon BWE tersebut Waktu itu hanya Kiong Hau berdua yang belum turun tangan Menyaksikan perkembangan situasi tersebut Dia lantas berpikir, ilmu silat yang dimiliki bocah keparat ini sungguh lihai sekali Lebih baik loh jangan keburu-buru menghalanginya Aku mesti mencari akal untuk menghancurkan sumbu-sumbu mesiu tersebut Sebagai orang yang berakal licik dan banyak tipu muslihatnya Setelah berpikir sejenak, dia lantas membentak Tian Ik Chu hidung kebau, sambut peluru ini Di antara getaran tangannya, sebutir peluru peklektan segera disambit Dengan ilmu silat yang dimiliki Tian Ik Chu Peluru peklektan dari Kiong Hau tidak akan menyusahkan dirinya Karena itu sewaktu didengarnya senjata rahasia Kiong Hau tersebut tidak menyambar ke arahnya Dia pun tidak mengambil peduli akan tibanya sambaran peklektan yang nyambar lewat dari samping itu Namun setelah diketahui peklektan yang dilepaskan tersebut mengarah pada batu hijau Di mana sumbu mesiu terdapat Ia menjadi terperanjat sekali Untuk mencegah jelas sudah tak mungkin lagi Anak muridnya dan Tia Shobi juga tak sanggup berkutik menghadapi kejadian ini Mereka hanya terbelalak dengan hati terkejut Jeritan kaget segera berkumandang memecahkan keheningan Sementara para jago dibuat terkejut oleh peristiwa itu Jin Hian dan konco-konconya menjadi bergirang hati Dengan gemas Gou Teng Chuan memaki Tian Ik Chu, goblok kamu dalam pada itu Pedang Hoa In Leong sedang berputar mengurung Sim Chiu beserta ke enam orang jago lainnya Namun semua kejadian yang berlangsung seakan-akan tidak terlepas dari pengamatannya Dalam situasi demikian, tiba-tiba ia tertawa seraya berseru Kiong Hau, kau memang amat jerdik Telapak tangan kanannya segera diayunkan ke depan Segulung tenaga pukulan angin berpusing dengan cepat membawa serangan dari Sim Chiu sekalian Nyelonong ke samping sedangkan tangan kanannya segera diputar mengayunkan pedangnya ke depan Sesungguhnya peluru peralaktan itu menyambar duluan ke depan Ternyata sebelum benda tadi menghancurkan batu hijau dan melenyapkan harapan para jago untuk meloloskan diri Pedang Hoa In Leong sudah keburu menyambar lebih duluan Cahaya tajam berkelebat lewat, tahu-tahu benda itu sudah tertumbuk sehingga tercebur ke dalam telaga Padahal peluru pek kolektan adalah semacam benda yang mudah meledak bila tersentuh Tapi entah gerakan apa yang telah digunakan Hoa In Leong Kenyataannya meski tersentuh oleh pedang yang menyambar cepat Benda itu sama sekali tidak sampai meledak Ketika pedang itu sudah menumbuk jatuh peluru pek kolektan Dengan kecapatan tinggi senjata itu segera menyambar ke depan sana Dan tampaknya segera akan terjatuh ke dalam lembah yang telah berubah menjadi lautan api Siapa tahu, di saat yang terakhir itulah mendadak pedang itu berputar satu lingkaran besar dan meluncur kembali ke tepi tebing Sambil tertawa Nyaring Hoa In Leong melambung ke udara dan menyambar kembali senjatanya Semua kejadian tersebut dapat diikuti oleh setiap orang dengan amat jelasnya Para Smuka Jin Hian segera berubah hebat Sedangkan para jago yang berada dalam lembah bertempik sorak memuji kehebatan si anak muda itu Walaupun begitu, bukan berarti para jago itu bisa mengikuti semua jalannya pertarungan dengan amat jelasnya Di antara sekian banyak orang, boleh dibilang hanya Tseo Tian Hua dan Goan Ching Tai Su yang dapat mengikuti kejadian ini paling jelas Sambaran tangan Hoa In Leong yang berhasil mengesampingkan serangan dari Sim Chiu sekalian itu ternyata tak lain adalah jurus Lui Tiong Ban Hu Menggetarkan selaksa benda dari ilmu pukulan Susi Hua Heng Kang yang mahadasyat itu Goan Ching Tai Su yang menyaksikan kehebatan dari perubahan jurus itu kontan saja bersorak memuji Meski dia adalah seorang pendeta yang beriman tebal, kenyataannya tak dapat membendung juga luapan emosi dalam hatinya Anak bagus, kau memang tidak menyianyikan harapanku demikian gumamnya Tiba-tiba paras muka Tseo Tian Hua berubah hebat, sambil berpaling ia lantas berseru Hwesio cilik, apakah bocah muda itu yang kau maksudkan sebagai orang yang sanggup menandingi lohu Betul jawab Goan Ching Tai Su sambil tersenyum, bagaimana menurut pendapat lo si Tseo Tian Hua segera mendengus dingin HMMM, ilmu pedangnya memang lumayan, cuma ilmu pukulannya masih ketinggalan jauh Goan Ching Tai Su hanya tertawa hambar, ia tahu dari jalannya pertarungan tersebut Gembong iblis itu telah berhasil mengetahui kalau ilmu pukulan yang digunakan Hua In Leong adalah hasil pelajarannya Sebab itu sengaja dia berkata demikian Sedikit banyak hati kecilnya merasa kagum juga oleh ketajaman pandangan matanya Sementara pembicaraan masih berlangsung, Hua In Leong telah menyambar kembali pedangnya sambil melayang turun ke bawah Katanya dengan suara lantang, saudara sekalian serahkan saja mereka semua kepadaku Baru saja Tia Siok dihendak mesyerang dengan senjata kaitan kemalanya Tau-tau Gui Gi Hang telah terkurung oleh hawa pedang Hua In Leong, yang lebih hebat lagi Ternyata dia yang berada di hadapannya tidak merasa bagaimana caranya pemuda itu bertindak Kiong Hao serta Gui Gi Hang lebih-lebih kebingungan lagi Mereka hanya merasakan serangan dari Hua In Leong menyambar datang Tau-tau tubuh mereka berdua sudah terkurung oleh lapisan pedang lawan Dengan demikian Hua In Leong seorang diri harus bertempur melawan Sim Chiu sekalian Delapan orang jago, kenyataannya ia tak nampak ngotot ataupun tertekan Semua gerak-geriknya bisa dilakukan dengan enteng, gesit dan cekatan Ketika harus bertarung melawan Gui Gi Hang tadi Tia Siok dihendak telah merasakan tekanan yang luar biasa hebatnya Ia cukup menyadari akan kehebatan musuhnya Maka tak heran kalau dia menjadi terkejut sekali setelah dilihatnya Hua In Leong harus bertarung melawan delapan orang musuh dengan gerakan yang santai Padahal dia tahu, jangankan Sim Chiu serta Kiong Hao yang berilmu dasyat Keenam orang kakek ini pun memiliki kepandaian tidak berada di bawah Gui Gi Hang Dari kesemuanya ini terbuktilah sudah sampai di manakah kelihayan Hua In Leong yang sesungguhnya Tak kuasa lagi semua kegagahan dan semangat tempurnya hilang lenyap tak berbekas Pikirnya, aaaai, mulai sekarang lebih baik aku Tia Siok di tidak membicarakan soal dunia persilatan lagi Dari sekian banyak jago yang terkurung di dasar lembah, pihak para pendekarlah yang paling gembira menyaksikan adegan pertarungan itu Ciu Tian Hao sekalian jago-jago tua merasa berlega hati karena keturunan keluarga Hua terbukti tangguh sekali Hua Anggo berdiri dengan wajah berseri, sedangkan Bong Pei dan Khao Tai saling berpandangan sambil tersenyum Semuanya menyambut kehebatan pemuda itu dengan hati riang Bocah ini, gumam tiang heng tokoh Tiba-tiba ia merasakan kesedihan yang meluap, titik-titik air mati segera jatuh percucuran membasai pipinya Puice Giok maju menghampirinya sambil menggunakan sapu tangan untuk menyekai matanya Sedang tokoh tersebut hanya berdiri kaku tanpa bermaksud menghalanginya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!